Kebiri kimia dianggap mampu menekan tindak kekerasan seksual terhadap anak. DPR akan mengkaji Undang-Undang Perlindungan Anak untuk membahas lebih lanjut wacana yang dilayangkan Presiden tersebut. Komisi Perlindungan Anak Indonesia nyatakan negara darurat kekerasan seksual terhadap anak. Perberat hukuman bagi pelaku dianggap mampu menekan tindak kekerasan seksual anak. Sebagai langkah nyata, pemerintah keluarkan lampu hijau terhadap kebiri kimia bagi para pedofil. Rancangan hukum kebiri kimia pun akan segera disusun untuk dibahas dalam paripurna DPR. Bentuk perpu itu berarti dalam masa sidang terdekat yang ada di DPR akan dilakukan. Jadi mereka yang akan menyiapkan perpu untuk dibahas di waktu yang sangat segera untuk bisa diterbitkan sebagai payung hukum jika lo nanti hakim akan memutuskan sampai kepada pemberatan hukuman dalam bentuk pengebirian syaraf libido. Rencana pemerintah bersambut dengan parlemen. Komisi Hukum DPR RI akan mengkaji Undang-Undang Perlindungan Anak dan akan membahas lebih lanjut dengan pemerintah. Itu kan bentuk hukuman. Penghukuman itu bisa macam-macam modelnya. Bisa di model dikebiri, bisa diberikan sanksi hukuman yang maksimal penjara seperti apa, atau apalah gitu ya. Yang jelas memang sanksinya harus diperberat, pelaku-pelaku pedofil begitu. Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia menilai rencana pemerintah sebagai langkah berani. Namun pelaksanaannya nanti harus didukung struktur hukum yang kuat dan sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu, kebiri kemia dinilai berpotensi menimbulkan kejahatan baru. Jadi kalau kita menggunakan sarana-sarana rehabilitasi, perbaikan moral, perbaikan ahlak, perbaikan mental kepada pelakunya, dibanding dengan kemudian mengkebiri, yang kalau secara teoritis dikatakan membuat dia tidak punya kapasitas untuk melakukan itu, tetapi di pihak lain badan, kepalanya tidak berubah. Kekhawatiran saya akan lahir tindak pidana-tindak pidana yang lain. Terima kasih Bapak Presiden. Selasa malam, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas yang membahas penanganan kekerasan terhadap anak. Ratas digelar karena kasus kekerasan terhadap anak meningkat setiap tahun. Pertemuan ini dihadiri Menteri terkait dan Ketua Komisi Perlindungan Anak. Dalam pertemuan, Presiden menilai usulan hukuman, kebiri bagi para pelaku adalah langkah tepat, karena bisa memberi efek jerah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat, sejak Januari hingga Oktober 2014, terdapat 784 kasus kekerasan anak. Kasus terakhir yang menarik perhatian, yaitu pembunuhan dan kekerasan seksual terhadap PNF, gadis berusia 9 tahun yang jasadnya dibuang di pinggir tol Kalideres. Tim Liputan melaporkan untuk NET.